Sepekan pasca hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar semimodern Pelabuhan Ratu mengalami kenaikan dan penurunan. Sejumlah kebutuhan bahan pokok yang masih mengalami kenaikan diantaranya mulai dari harga cabai rawit merah, dari harga sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah dari awal Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau mengalami penurunan dari harga Rp30.000 menjadi Rp20.000 untuk per kilogramnya. Sedangkan untuk harga daging sapi dan daging kerbau mengalami penurunan dari harga awal Rp150.000 menjadi Rp130.000 untuk per kilogramnya. Beberapa kebutuhan penting pokok masyarakat, yaitu ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami penurunan dan kenaikan. Khususnya sekarang contoh dari mulai dari harga daging sapi dan kerbau yang awalnya Rp150.000 sekarang menjadi turun Rp130.000. Dan itu terjadi penurunan hak min kemarin menjelang hari minggu itu sudah mulai mengalami penurunan hari minggu kemarin itu. Untuk kebutuhan pokok sekarang yang masih tinggi itu kayak semacam cabai merah besar kan sekarang sampai harga Rp85.000. Dan itu terjadi kenaikan itu menjelang hari raya hidup di takbiran kemarin itu. Yang awalnya Rp50.000 menjadi sekarang Rp85.000 per kebutuhan. Rincian penjelasan dari harga-harga yang saya jelaskan di sini itu sekalian macam cabai rawit hijau. Yang awalnya Rp30.000 sekarang menjadi Rp20.000 itu untuk cabai rawit hijau mengalami penurunan itu. Beberapa komoditi. Untuk bawang merah sekarang naik Rp35.000 masih harga tinggi kan. Sudah dimulai pisaran harga Rp28.000 sampai Rp35.000 sekarang akhir. Dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabubi, Indra Sofian melaporkan untuk Dinamika.